Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, dalam segala keadaan kita percaya bahwa Tuhan tetap menopang hidup kita. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Sama, Sabtu 5 November 2022. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur hidup kami ada di dalam genggaman tangan kasih setiamu. Kiranya roh kudusmu menolong kami saat kami merenungkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang kita renungkan, Tau Namun Tidak Percaya. Saya singkat dengan TNTP, Tau Namun Tidak Percaya. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas, wassal 20, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, namun saya mendasarkan dari ayat yang ke-6 saja, demikian. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang Nabi. Keluarga damai, ini bagian daripada apa yang dipikirkan, yang dipertimbangkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat serta tua-tua dari baik Allah yang datang menjumpai Yesus. Dimana mereka mempertanyakan, dengan kuasa manakah Yesus melakukan semuanya itu. Yaitu di dalam perikub sebelumnya, Yesus dicatat melakukan pengusiran kepada para berdagang di baik Allah. Yesus marah di sana. Yesus mengatakan ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Mengapa Yesus sampai marah sedemikian rupa, dan mengusir pedagang-pedagang di situ? Karena baik Allah itu fungsinya adalah menjadi tempat satu percumpaan umat dengan Allah, dan Allah dengan umat. Tetapi para pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama, telah mengalih fungsikan itu. Sehingga baik Allah yang harusnya menjadi tempat percumpaan, penyembahan, memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, yaitu baik Allah menjadi tempat untuk keuntungan pribadi para pemimpin-pemimpin agama melalui aturan-aturan agama yang mereka bikin, hukum-hukum agama yang mereka buat. Maka itulah Yesus marah. Baik Allah yang adalah rumah doa, tetapi dijadikan sarang penyamun. Dan ketika Yesus marah, maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan para tua-tua itu datang mempertanyakan, Yesus, engkau dengan kuasa siapa sampai berani melakukan hal ini? Nah, untuk itulah Yesus bertanya kepada mereka. Di dalam ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, Baktisan Yohanes itu dari syurga atau dari manusia. Nah, untuk itulah mereka bingung. Imam kepala, ahli Taurat, para tua-tua bingung. Ini mau jawab gimana? Kalau dari syurga kita tidak percaya ini. Tetapi kalau dari manusia, oh, ini seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Kenapa? Karena mereka percaya, mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Dengan kata lain, rakyat ini juga banyak orang ini juga percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Paling tidak kalau itu dikaitkan dengan baptisan Yohanes, itu rakyat akan teringat kembali satu peristiwa di mana Yesus pun juga dibaptis oleh Yohanes membaptis di sungai Jordan. Dan dari baptisan itu, mereka teringat juga tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Karena setelah Yesus keluar dari air, ada suara, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu dari syurga. Dan itu yang mendengar bukan hanya Yohanes membaptis, bukan hanya Yesus, tetapi orang yang hadir, yang menyaksikan baptisan Yesus itu. Mereka dengar dan saya yakin mereka masih ingat. Akan suara yang dari langit itu yang menegaskan tentang siapakah Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Dan peristiwa yang mereka saksikan berikutnya adalah roh kudus yang menyerupai merpati, turun hingga di atas Yesus. Oh saya yakin yang hadir pada saat itu, itu masih ingat tentang peristiwa pembaptisan Yesus. Maka itu mereka percaya, bukan hanya kepada Yohanes membaptis, bahwa Yohanes membaptis adalah seorang nabi, tetapi juga kepada Yesus, yang adalah Mesias. Maka itu mereka percaya, bahwa Yesus ketika marah di baik Allah, seperti Allah yang murka kepada umatnya. Mereka percaya. Ironis sekali karena imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta tua-tua itu adalah orang-orang yang paling tahu diantara rakyat banyak tentang nubuatan-nubuatan Mesias yang dicatat di dalam kitab Taurat. Oh mereka tahu persis, tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak percaya. Mereka tahu, namun tidak percaya. TNTP. Maka itu keluarga damai, biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tahu khotbah-khotbah. Kita dengar berita firman Tuhan. Kita baca artikel-artikel, buku-buku tentang Yesus. Tetapi pada akhirnya kita tidak percaya kepada Yesus. Maka itu biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Supaya ketika kita tahu, bukannya kita tidak percaya, tetapi ketika kita tahu, justru membuat kita semakin percaya. Amin. Keluarga damai, di tengah segala keadaan kita, biarlah kita semakin mengenal akan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Sehingga disitulah kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bukan di genggaman keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolonglah kami supaya hidup kami tidak seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua yang datang kepada Yesus. Mereka yang seharusnya tahu persis, tahu banyak, mereka mengerti tentang nubuatan, tentang misias, yaitu Yesus Kristus. Tetapi pada akhirnya ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak percaya. Maka itu, ya Bapak tolonglah kami, supaya hidup kami, sekalipun kami tidak tahu banyak, tetapi kami boleh terus percaya, semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh, iman kami di dalam engkau. Tolonglah kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.